Saksi Alhi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengungkapkan ada dua tembakan yang berdampak fatal. Salah satunya tembakan terakhir yang mengenai batang otak yang menyebabkan Brigadir J tewas seketika. Hal ini terungkap dalam sidang dengan agenda pemeriksaan semua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 Desember 2022. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, empat terdakwa hadir langsung di ruang sidang yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada pun terdakwa Richard Eliezer hadir secara daring. Saksi ahli forensik adik firmansa Sugiharto yang melakukan ekshumasi atau pemeriksaan kembali jenazah Brigadir J setelah dikuburkan mengatakan ada dua tembakan masuk yang bersifat fatal karena berakibat pada kematian. Dua tembakan itu terdiri dari tembakan yang masuk ke dada sisi kanan dan tembakan yang mengenai kepala bagian belakang sisi kiri. Ada yang menyebut dua tembakan itu merupakan tembakan fatal yang menyebabkan kematian korban. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak sehingga akan itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Selain luka tembak pada bagian kepala belakang sisi kiri dan dada sisi kanan, adik mengidentifikasi tiga luka tembak masuk lainnya. Ketiga luka itu meliputi luka pada bibir bawah, bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang. Terima kasih telah menonton!